Intro Apakah mereka terlalu jenuh dengan membaca buku paket atau mereka memang sama sekali tidak tertarik untuk membaca Jangan sungkan untuk memasukkan anak ke tempat ke sanggar yang sesuai dengan minat dan bakatnya mungkin kalau untuk membaca, menulis kemudian menulis cerpen Rumah Baca Everture merupakan jawaban atau solusi buat ibu-ibu yang punya waktu untuk menghantar anak-anaknya untuk hadir di sini Untuk membangun Indonesia bukan dari segi ekonominya saja tapi kita juga bisa meningkatkan pendidikan tersebut Nah, dari pendidikan tersebut langkah yang harus kita tekuni dari awal itu adalah membaca. Dengan membaca kita menjadi pintar, dengan membaca kita mengetahui banyak pengetahuan dan dengan membaca kita menguasai dunia Buku adalah jendela dunia inilah kalimat yang sudah akrab di telinga kita Dengan membaca buku dapat menambah pengetahuan serta dapat meningkatkan kualitas hidup manusia untuk memisahkan jurang kebodohan Setiap anak dilahirkan dengan pakat, minat dan kemampuan yang berbeda tetapi sayangnya tidak semua anak dapat mengembangkan potensi yang dimiliki secara maksimal Salah satu penyebab yang utama adalah kurangnya bimbingan dan pengarahan baik yang diberikan orang tua maupun guru-guru di sekolah Rumah Baca Evergreen hadir untuk membantu mengembangkan bakat minat dan kreativitas anak terutama di bidang menulis membaca dan bercerita Kegiatan Rumah Baca Evergreen diawali dengan mendirikan perpustakaan kecil pada bulan April 2010 Koleksi buku yang dimiliki pada waktu itu adalah Buku Bacaan dan Majalah Anak yang merupakan koleksi milik keluarga pendiri Evergreen serta sumbangan dari beberapa teman yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan anak Nama saya Yanti Budianti kami mengelola Rumah Baca Evergreen sejak tahun 2010 April 2010 latar belakang kenapa sih Rumah Baca Evergreen berdiri sebenarnya lebih kepada rasa prihatin pada saat itu kami mencari semacam taman bacaan di Jambi di mana ya sudah berkeliling kemana-mana kok cuma ketemu satu sementara pada saat itu Gramedia juga baru berdiri dan belum banyak yang datang ke Gramedia pada saat itu ya seingat saya jadi atas dasar rasa keprihatinan itu karena kami sekeluarga adalah keluarga pembaca tidak banyak sih buku yang dipunya tapi saya merasa pada saat itu cukup banyak dengan buku yang seadanya kami memeranikan diri untuk membuka rumah baca di mana kami ingin mengumpulkan anak-anak yang memiliki minat dan ketertarikan dalam dunia membaca terutama kami ingin sekali menemukan penulis penulis cilik sebanyak mungkin di Provinsi Jambi ada pun visi dari rumah baca evergreen yaitu mewujudkan anak-anak Indonesia yang cerdas kreatif produktif dan berbudaya disertai dengan beberapa misinya antara lain mendukung berbagai upaya untuk mengembangkan bakat kemampuan dan kreativitas anak kemudian memfasilitasi pengembangan potensi anak terutama yang terkait dengan penulisan kreatif dan pembuatan komik selain itu juga menjaring sebanyak mungkin anak-anak yang memiliki bakat menulis khususnya di Provinsi Jambi serta menyelenggarakan sejumlah kegiatan untuk mendorong pengembangan dan pengelolaan taman bacaan masyarakat atau rumah baca yang mandiri dan berupaya untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak demi memajukan pendidikan anak sinergi saya pikir ini bersinergi berkolaborasi itu yang paling sulit di kota dan Provinsi Jambi susah sekali menembus dan bisa bersinergi positif dengan lain dengan yang lain seperti itu saya senang sekali seandainya di Provinsi Jambi ini memiliki sinergi di bidang literasi seperti teman-teman lain di Jawa seperti di Jawa Barat di Jogja di mana antara gubernur dengan forum TBM itu begitu sangat eratnya sehingga mereka bikin program yang asik-asik yang cantik-cantik dan keren banget saya ingin sekali di Provinsi Jambi juga seperti itu tapi belum ketemu titik jalannya saja sedangkan kegiatan yang disediakan oleh rumah baca Evergreen yakni menyediakan berbagai bacaan dan tempat membaca yang nyaman pelatihan singkat untuk penulis cilik pelatihan singkat dalam pembuatan komik bimbingan menulis reguler belanja buku bersama bimbingan membuat komik regular temu penulis cilik dan kunjungan ke lapangan untuk mengenalkan berbagai objek kehidupan terutama buku ya buku saya kita lebih fokus mengumpulkan atau mencari buku-buku untuk anak-anak permainan permainan board game gitu kan buku-bukunya banyak mbak selain buku umum kita juga ada bantuan buku-buku seperti tali integritas gitu kan terus juga buku-buku dari room turit gitu dari banyak lah dari donator-donator lain dari misalnya apa yayasan anak nusantara gitu beberapa buku dari tentang sumba tentang alor gitu seperti itu kegiatannya sebenarnya kegiatannya semuanya literasi yang mencakup enam literasi dasar gitu literasi sayang literasi budaya literasi digital juga ada tentang ngetik komputer gitu saya masukkan lalu literasi numerasi terkait permainan-permainan kegiatan keterampilan itu masukkan numerasi lalu satu lagi literasi finansial literasi finansial ini lebih sering kita ajak anak-anak misalnya pas gelaran di gubernuran kita sambil jualan gitu kan kalau untuk berkunjung saja tidak tidak ada syarat sama sekali mbak kami seneng asalkan pada saat itu saya ada di rumah saya akan membuka sanggar bahkan mereka biasanya membuka sendiri gitu sanggarnya kalau untuk bergabung menjadi anggota menjadi apa namanya ingin belajar syaratnya cuma satu orang tuanya mau ngantar itu jangan terima kasih Intro Yanti, pengelola rumah Baca Evergreen telah menganyam pendidikan di salah satu universitas di Indonesia Usaha yang ia jalani untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa tak terlepas dari ujian cemohan masyarakat di sekitarnya Berhasil lulus dari bangku kuliah, Yanti sepatutnya layak mendapatkan kesempatan bekerja di kantoran Namun, ia lebih memilih untuk mengabdikan diri ke dunia literasi yang ia cintai Melalui kecintaannya terhadap anak-anak, dunia literasilah yang menurutnya pas untuk berbagi ilmu dan mengasah kemampuan, bakat, dan minat anak baik melalui kegiatan membaca, menulis, dan bercerita Kalau dilihat dari background pendidikan ya, nggak nyambung ya karena saya berkali-kali selalu ditertawakan orang gitu Kenapa dari IPB kok justru terjun ke dunia literasi gitu jadi pegiat literasi yang nggak ada dibayar sama sekali gitu kan Dengan ijazah dari IPB, Bu Yanti bisa melamar kemana gitu kan Itu bisa jadi modal gitu kan Tapi saya pikir karena tuntutan untuk tetap menjadi ibu rumah tangga yang boleh berkegiatan Kegiatan di bidang literasi inilah yang paling saya minati Yang paling saya pas di hati gitu Wanita paruhubaya yang akrab dipanggil Yanti Pada hari ini sedang membimbing 20 anak sekolah dasar negeri 131 kota Jambi yang dikirim oleh gurunya Dimana tujuannya adalah untuk melatih kemampuan anak dalam menulis cerpen, membaca puisi, hingga mendongeng Pertama kali yang harus dilakukan untuk menulis cerpen anak-anak diajarkan dari hal yang paling sederhana Mulai dari menulis tentang kehidupannya sehari-hari menuliskan tentang hobi dan cita-cita mereka hingga menuliskan pengalaman pribadinya melalui tulisan tangan dan mengetik menggunakan aplikasi Microsoft Office Selain melatih anak-anak membuat cerpen Yanti juga memberikan kesempatan untuk melatih mental anak-anak agar terampil berbicara di depan orang banyak melalui kegiatan mendongeng Nama saya Adis kelas 4A SDN 131 Konegura Kegiatan hari ini saya dan teman-teman belajar cerpen bersama Ibu Yanti Ibu Yanti mengajarkan saya dan teman-teman menulis cerpen, pulisi, dan dongeng Yanti berharap dengan adanya kegiatan ini dapat menanamkan jiwa dan mental pemberani kepada anak-anak Melalui kegiatan mendongeng berarti anak-anak diharuskan untuk rajin membaca terlebih dahulu kemudian memahami isi cerita dan menceritakan kembali isi dari buku yang mereka baca yang selanjutnya akan disampaikan kepada teman-teman mereka dalam bentuk kegiatan mendongeng Sedangkan anak-anak yang memiliki kegemaran membaca puisi Rumah Baca Evergreen merupakan tempat yang tepat untuk membebaskan anak-anak dalam mengekspresikan diri seperti yang dilakukan oleh salah satu siswi SDN 131 Intan Ramadhani Perkenalkan nama saya Alin dan Intan Ramadhani kelas 5B dari SD Negeri 131 dan tinggal di Kecamatan Selatenggara Saya dan teman-teman tadi diajarkan oleh Duyanti pada pertemuan ke-8 ini Saya tadi diajarkan membuat cerpen, membuat dongeng, membuat jalan kisi, dan storytelling, dan sebagainya Saya belajar di sini sangat senang bersama teman-teman saya Walaupun saya merasa senang masih ada rasa besar yang saya alami karena belajar belajar cerpen itu sedikit sulit walaupun sulit saya akan tetap belajar dan mengharapkan lebih banyak mendapatkan ilmu belajar selanjutnya Proses bimbingan yang ia lakukan tentunya menimbulkan respon yang positif baik dari para orang tua maupun guru-guru di sekolah Saya pikir Saya tidak tahu ya Saya sulit sekali bisa mengasih gambaran bagaimana sih tanggapan mereka ya tanggapan mereka tentang kegiatan ini tapi saya lihat sih mereka sangat apresiatif dengan apa yang kami lakukan bahkan mereka sangat senang gitu pada saat kami memfasilitasi mereka dengan buku-buku dari donatur lain salah satunya dari room turid ya kemarin kita mengadakan workshop rumah baca evergreen selain menyediakan beragam fasilitas seperti buku bacaan majalah hingga komik juga terdapat games edukasi yang ia sediakan bersama para relawan evergreen ini taman baca masyarakat atau TBM bukanlah tempat yang membosankan untuk membaca namun juga sebagai tempat edukasi dan bermain anak sebagai wujud makhluk sosial perkenalkan nama saya Mas Ita akrab disapa dengan panggilan Ita saya adalah relawan dari rumah baca evergreen saya bergabung di sini sejak tahun 2015 mengikuti kegiatan semula saya ingin belajar menulis bersama dengan Bu Yanti seiring berjalannya waktu ternyata saya merasa bahwasannya kemampuan saya ini tidak jauh lebih baik daripada adik-adik SD sehingga saya belajar bersama dengan mereka kemudian saya melihat kegiatan yang dilakukan oleh Bu Yanti saya mengadopsi kegiatan itu dan melakukan hal yang sama di kegiatan gerai baca RT 17 maupun RT 8 seperti itu jadi mentransfer apa yang saya dapat pengalaman yang saya dapat di rumah baca evergreen di tempat-tempat yang lainnya seperti itu di tempat ini anak-anak dapat bermain dan berinteraksi dengan teman-temannya melalui permainan tradisional yang hampir hilang akibat pengaruh media sosial yang saya tahu ada karakter anak yang aktif kemudian ada juga anak yang sedang-sedang dan ada yang pendiam nah untuk masing-masing karakter ini sebenarnya itu ada formulanya sendiri cuman kalau dari Ita sendiri ketika ada anak-anak yang aktif maka mereka lebih menyukai kegiatan yang mengeluarkan energi jadi kegiatan literasi yang dipadu-padankan dengan permainan edukasi gerakan-gerakan seperti itu ketika bertemu dengan anak yang sedikit lebih kalem atau pendiam berarti mereka harus memiliki kedekatan emosional mengetahui keinginan mereka itu seperti apa nanti kita seiring berjalannya waktu akan tahu nih ternyata kalau tipe seperti ini gaya belajar atau gaya melakukan kegiatannya juga menyesuaikan dengan karakter adanya beruntung anak-anak di sanggar rumah baca ini lebih memilih untuk bermain permainan tradisional yang dipadu oleh beberapa relawan rumah baca evergreen ada pula permainan tradisional yang mereka praktikan yakni permainan kereta api yang hampir sama dengan permainan ular naga dimana terdapat dua orang relawan berpasangan untuk menjadi rel keretanya selebihnya anak-anak berparis melewati rel seperti halnya kereta api sembari kereta berjalan mereka bernyanyi ketika lagu berhenti maka salah satu anak akan ditangkap dan diharuskan untuk memilih menjadi bagian rel sebelah kanan atau rel sebelah kiri tabak begitu cerianya anak-anak saat bermain kegiatan ini dapat mengasah keakraban dengan teman sebayanya selanjutnya relawan mengajak anak-anak untuk bermain menunjukkan angka yang disebutkan dengan menampilkan jumlah jari yang tidak seperti biasanya kegiatan ini selain melatih kecepatan juga melatih daya konsentrasi anak terhadap instruksi yang diberikan kalau untuk jadi relawan itu sebenarnya kami melakukan apa yang kami sukai dengan arahan yang sudah ditentukan oleh pengelola rumah baca kegiatannya itu sangat bervariasi jadi relawan itu jadi multitasking jadi relawan bisa untuk memotivasi anak-anak juga bisa memberikan materi terkait kegiatan literasi bahkan kami juga bisa menjadi gojeknya adik-adik ketika orang tuanya lupa menjemput seperti itu atau menjadi penghibur ketika adik-adiknya lagi bersedih hati jadi bagaimana cara mereka supaya tetap semangat dan mau untuk melakukan kegiatan ya mirip-mirip baby sister lah selain itu ada pula permainan tradisional yang patut dipertahankan yakni permainan tradisional congklak permainan ini dilakukan oleh dua orang dalam permainannya mereka menggunakan papan yang dinamakan papan congklak dan biji-bijian yang disebut biji congklak pada umumnya papan congklak terbuat dari kayu atau plastik papan congklak berisi 16 buah lubang yang terdiri dari 14 lubang kecil dan 2 lubang besar di kedua sisinya pada awal permainan setiap lubang kecil diisi dengan 7 buah biji diorang pemain berhadapan salah seorang yang memulai dapat memilih lubang yang akan diambil dan meletakkan satu ke lubang di sebelah kanannya dan seterusnya perlawanan arah jarum jam bila biji habis di lubang kecil yang berisi biji lainnya ia dapat mengambil biji-biji tersebut dan melanjutkan mengisi bila habis di lubang besar miliknya maka ia dapat melanjutkan dengan memilih lubang kecil di sisinya bila habis di lubang kecil di sisinya maka ia berhenti dan mengambil seluruh biji di sisi yang berhadapan tetapi bila berhenti di lubang kosong di sisi lawan maka ia berhenti dan tidak mendapatkan apa-apa permainan ini dianggap selesai bila sudah tidak ada lagi biji yang dapat diambil atau seluruh biji tersebut sudah ada di lubang besar kedua pemain pemenangnya adalah yang mendapatkan biji terbanyak dengan keseruan anak-anak saat bermain seperti inilah memberikan kesan tersendiri khususnya bagi Ita sebagai salah satu relawan aktif di rumah baca Evergreen ada pun upaya yang dilakukan oleh seorang relawan tentu bukan hanya memandu anak dalam belajar dan bermain tetapi juga diperlukan jiwa sosial dan rasa yang penuh tanggung jawab kepada anak-anak adalah hal yang paling utama pesannya sangat luar biasa karena kegiatan untuk menjadi relawan ini kegiatan yang sangat menurut saya sangat menarik karena saya yang semula itu adalah orang yang jarang berinteraksi di rumah saja tetapi ketika menjadi relawan kemampuan saya menjadi bertambah terutama dari kepercayaan diri komunikasi bagaimana berinteraksi dengan adik-adik dengan orang dewasa terus juga lebih kreatif karena ini berkaitan dengan manusia jadi mengemas kegiatan supaya lebih menarik dan orang mau ikut terlibat di dalam kegiatan ini pesannya sih buat anak muda yang ada di Jambi ada baiknya untuk terlibat aktif dalam kegiatan sosial berkontribusi membangun Jambi perasaannya sangat berkesan bahagia bersyukur karena masih diberi kepercayaan untuk menjadi relawan aduh sangat-sangat terbantu saya gak sanggup bergerak saya gak sanggup bergerak tanpa relawan relawan itu adalah ujung tombak ya menurut saya ya saya hanya bisa bergerak di sekitar sini tapi dengan adanya relawan bisa menjangkau lebih luas lagi sudah cukup buat para pemuda yang ada di Indonesia ayo kita bersama-sama bersinergi membangun Indonesia menjadi lebih baik kepercayaan 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 selamat menikmati selamat menikmati rumah baca evergreen awalnya hanya ditujukan untuk menumbuhkan minat baca anak-anak yang ada di lingkungan sekitarnya namun seiring waktu berjalan banyak anak-anak memiliki potensi yang harus digali dengan serius contohnya saja ada anak yang suka menulis cerpen kemudian membuat komik membacakan pantun hingga puisi halo teman-teman perkenalkan nama saya Zuraenuri Sabila biasanya dipanggil Aura saya dari rumah baca evergreen kali ini saya akan membacakan pantun yang berjudul budaya negeriku apalah tanda si Chris Jambi Chris Jambi singgijai namanya apalah tanda budaya Jambi budaya Jambi banyak ragamnya tutur kata berbalas pantun 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 disimpan dalam belanga budaya kita sangatlah santun budaya santun harus dijaga yang gemulai dari serimpi yang indah ukiran jepara yang elok budayanya Jambi yang bangga anak nusantara kami disini menatap langit membelah jakrawala tanah air kami tak apa bersandal jepit kami bersekolah kadang tak meralas ini kaki dengan sepatu model terbaru melewati tanah basah kaki-kaki kami dimana tersiram hujan sawah padi menguning menelusuri ngarai sungai berlari kami pada tanah terbang tihanku dalam termangu aku masih menyebut namamu biar susah sungguh Mengingat kau penuh seluruh Cahyamu panas, suci Tinggal gerdip keliling di gelang tuni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ba'akis Naila Fadri Sering dipanggil Naila Nama saya Laila Nikmatil Ila Biasa dipanggil Nila Banyak Membaca buku Membuat puisi Mendongeng Habis itu Menulis Banyaklah Membaca buku Menulis serpen dan 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 Kisi Kalau Ba'akis itu berkabung disini sejak kapan? 2017 2017 Kalau saya 2018 Apa aja sih yang udah diajar itu sama itu Menulis serpen? Menulis serpen Menceritakan kembali sebuah cerita Mendeklamasikan cerita Membuat Alat musik Alat musik Marakas Dan Membuat cerita Membuat cerita Dan Membariskan pengalaman Dalam bentuk cerpen Coba cerita Coba ceritain tadi Baca puisi Atau apa? Kami 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 pewaris negeri ini Inggris ini? Tentang Tentang doa Yang terakhir Membuat Membaris puisi Membaca puisi Membawakan puisi itu Terima kasih Lumayan sih Kenapa lumayan? Karena Harus Belajar dengan Bersungguh Agar Membacanya Lebih lancar Dan bagus Beragamnya potensi Anak tidak membuat Yanti kewalahan Justru ia senang Dapat berbagi ilmu Dengan anak-anak Mendukung anak Agar lebih kreatif Juga merupakan Salah satu misinya Saya lihat sih mereka sangat Apresiatif dengan apa yang Kami lakukan Bahkan mereka Sangat senang gitu Pada saat kami Memfasilitasi mereka Dengan buku-buku Dari Donatur lain Salah satunya dari Room Toured ya Kemarin kita mengadakan Workshop Mengenai merayakan buku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terkadang kegiatan ini dikemas dalam bentuk pelatihan penulis cilip jambi Yang diadakan sekali dalam setahun Pelatihan ini selanjutnya akan menjadi agenda tahunan rumah baca evergreen Dan kemudian juga akan dilakukan bimbingan yang lebih intensif Yang akan dilakukan setiap hari Sabtu dan Minggu Oke Jadi kegiatan yang kemarin Itu lebih fokus kepada anak-anak ST131 untuk berlatih cerpen Kalau yang sore ini Ini lebih kepada anak-anak yang memang biasa datang ke sini sebelumnya Jadi lebih beragam gitu Yang diminati oleh mereka Ada yang lebih fokus ke komik Ada yang lebih senangnya ke cerpen Ada yang pengennya ikut Yang baca puisi Ada yang senangnya pantun gitu Walaupun saya sebenarnya hanya Saya merasa hanya sanggupnya di cerpen Tapi mau gak mau Kadang kita harus memberi komentar Memberi saran Masukan untuk anak-anak yang lain Rumah baca evergreen Memfasilitasi anak-anak untuk mengembangkan prestasinya di bidang menulis Beberapa anak binaan evergreen Telah terpilih dalam berbagai kejuaraan menulis dan menggambar Terutama di tingkat lokal Selain itu Beberapa anak evergreen juga terpilih untuk mengikuti beberapa kegiatan di tingkat nasional Seperti konferensi anak nasional dan konferensi penulis cilik Beberapa karya anak-anak evergreen juga telah diterbitkan Antara lain dalam bentuk cerpen yang dimuat di media lokal Serta antologi cerpen dan novel Yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional Selain menulis Rumah baca evergreen juga memberikan Bimbingan pembuatan komik bagi anak-anak yang berbakat Kegiatan ini dilakukan Bekerjasama dengan beberapa seniman dan komikus Yang ada di Jambi Seperti halnya pada kegiatan menulis Bimbingan pembuatan komik juga dilakukan Melalui pelatihan singkat yang kemudian dilanjutkan Dengan pelatihan secara reguler di rumah baca evergreen Beragam prestasi telah banyak diraih oleh anak-anak evergreen Sebenarnya penghargaannya banyak ya Bahkan karya anak-anak juga banyak ya Kita sudah ada sekitar 20 Mungkin 40-an ya Buku karya anak-anak Yang memang sudah terbit dan beredar se-Indonesia di Gramedia ya Kalau prestasi Kita dari tahun 2010 Memang sudah mengirimkan anak-anak untuk ikut lomba Dulu ada namanya KPCI Konferensi Penulis Cilik Indonesia Itu rumah baca evergreen selalu mengirimkannya Dan saya paling bangga di tahun 2013 Karena 13 anak dari Jambi berangkat di konferensi ini Berbagai respon positif pun diterima oleh anak-anak Yang bergabung di rumah baca evergreen Untuk mengasah dan menggali potensi anak-anak Mereka menjadi lebih percaya diri Dengan hasil dan karya yang mereka ciptakan sendiri Mereka menjadi lebih percaya diri Nama saya Mustika Dewi Nama anak saya Azura Ainuri Sabila Anak saya bergabung di sangkar rumah baca evergreen ini Sejak tahun 2014 Sejak kelas 1 SD Awalnya sih Aura ikutan abangnya Kemudian karena sering main ke rumah baca Ketagihan mau ikut terus Nah lama-lama Aura juga jadi pengen belajar Kemudian Aura juga sudah punya satu buku Antologi cerpen yang berjudul Oh iya Cican Kota Impian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Arya Sari Dewi Anak saya bernama Izzatina Ifah Marwan Dia bergabung di rumah baca evergreen sejak 2017 Hobi anak saya itu membaca, menulis, dan menggambar Terutama sekarang hobinya itu menggambar komik Sebelumnya dia belajar otodidak Setelah bergabung di evergreen Izzatina jadi lebih percaya diri Lebih mampu untuk mengekspresikan ide-idenya Dalam bentuk komik dan tulisan Kemudian dia juga merasa semakin senang untuk berpreksi Pada momen kali ini rumah baca evergreen Kedatangan tamu spesial Yakni perwakilan duta baca provinsi Jambi Tiara Indah Sari merupakan salah satu dari 10 orang finalis Yang pernah mengikuti lomba duta baca tingkat provinsi Jambi Padahal hari ini ia berkesempatan untuk hadir ke rumah baca evergreen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Tiara Indah Sari Saya perwakilan dari duta baca provinsi Jambi 2018 Sekarang saya lagi ada di rumah baca evergreen Yang dimana rumah bacanya udah terkenal di provinsi Jambi Kegiatan hari ini saya melakukan edukasi Minat baca kepada anak-anak Juga memperkenalkan berbagai bacaan kepada anak-anak Selain itu saya juga mengajak adik-adik disini untuk bermain game Karena gak mungkin kan kita serius terus jadi harus ada selang-selingnya Untuk membangun semangat mereka terhadap bacaan dan segala hal yang berbau seperti itu Selain mendukung minat baca anak Tiara juga memberikan edukasi yang menarik Serta mendengarkan satu persatu buku bacaan apa yang disukai oleh anak-anak Diawali dengan sesi perkenalan dan bersendau burau bersama anak-anak Mereka sangat senang bisa bertemu dengan ikon Jambi seperti duta baca Melalui kegiatan seperti ini anak-anak diajarkan agar lebih berani mengungkapkan kembali buku yang telah mereka baca Melihat kondisi minat baca yang berbeda di setiap daerah Membuat duta baca sadar Akan kesulitan menghadapi keterbatasan akses buku untuk anak-anak di daerah terpencil Jadi dilihat dari tingkatnya itu berbeda-beda Dari tingkat misalnya tingkat SD Nah SD ini dibagi lagi di mana mereka berada Kalau di wilayah perkotaan atau sekolah-sekolah besar minat bacanya sudah sangat lumayan Tapi berbanding kebalik sama sekolah-sekolah yang agak terpencil Karena di sana akses buku sedikit Terus orang-orang yang dapat menyalurkan energi tentang membaca itu juga sedikit Jadi itu tergantung lingkungan dan akses buku tersebut Namun ada pun upaya yang dilakukan Tiara sebagai perwakilan duta baca Provinsi Jambi Memiliki kegiatan sebulan sekali mengunjungi sekolah-sekolah di Provinsi Jambi Kemudian berbagi buku untuk anak-anak dan membangun minat baca anak Nah salah satu upayanya adalah duta baca memiliki kegiatan sebulan sekali Mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Jambi Dan juga membagikan buku-buku Juga mengedukasi anak-anak tentang bahwa membaca itu penting untuk masa depan mereka dan juga kehidupan mereka nanti Begitu pula yang dirasakan oleh orang tua anak-anak untuk mengajak kepada seluruh orang tua Agar dapat mengajak anak mereka ke tempat di mana mereka dapat mengembangkan bakat, minat, dan potensi anak tanpa terkecuali Misalnya kepada ibu-ibu di rumah supaya lebih mengenali bakat anak Kemudian jangan sungkan untuk memasukkan anak ke tempat, ke sanggar yang sesuai dengan minat dan bakatnya Mungkin kalau untuk membaca, menulis, kemudian menulis sirpen Rumah Baca Eiffel ini merupakan jawaban atau solusi buat ibu-ibu yang punya waktu untuk menghantar anak-anaknya untuk hadir di sini Oke, yang terakhir, sepertinya apa sih sosial ibu-ibu yang ini? Ayo dong, masyarakat yang di Saya pikir literasi itu modal dasar untuk anak-anak kita ya Selain agama tentu saja, agama yang utama Tapi dengan berliterasi itu pertama membuka daya imajinasi Dengan imajinasi yang berkembang menumbuhkan kreativitas anak-anak di kemudian hari Dengan literasi juga membuka wawasan anak-anak Saya sedih sekali mendapati bahwa dari 20 anak-anak yang saya latih Belum lama ini gitu Itu 70 persennya pada saat saya minta untuk membaca, mereka tidak mau membaca Saya bilang, aduh apa yang salah gitu Tidak ada ketertarikan, begitu saya paksa baru mereka mau Di situ saya terenyum sekali, saya terdiam sekali gitu Ini apa yang salah gitu Apakah mereka terlalu jenuh dengan membaca buku paket Atau mereka memang sama sekali tidak tertarik untuk membaca Untuk membangun Indonesia Bukan dari segi ekonominya saja Tapi kita juga bisa meningkatkan pendidikan tersebut Nah dari pendidikan tersebut Langkah yang harus kita tekuni dari awal itu adalah membaca Dengan membaca kita menjadi pintar Dengan membaca kita mengetahui banyak pengetahuan Dan dengan membaca kita menguasai dunia Ya itulah, ayo kita bersama-sama Ayo kita bersinergi yang cantik gitu Sehingga kita Ayo dong siapkan gitu Perpustakaan-perpustakaan sekolah itu dengan buku-buku yang kreatif Yang menarik untuk anak-anak Mulai dari anak-anak kelas kecil Kita buat mereka itu menjadi bersemangat untuk membaca Membacakan buku-buku yang menarik minat mereka Sehingga mereka mau membaca lagi, baca lagi berubut buku untuk membaca lagi, membaca lagi Seperti itu Jadi dengan anak SD sudah senang membaca Saya yakin di SMP dan SMA mereka akan aman gitu Karena ketertarikan membacanya sudah dapat Nah ayolah kota Jambi terutama gitu ya Atau kan kabupaten yang lain juga di provinsi Jambi ini Kita penuhi deh buku-buku perpustakaan sekolah itu dengan buku-buku yang imajinatif Yang kreatif, yang menarik untuk anak-anak Jangan cuma buku pelajaran, bosen dong Kalau tuan duduk di kursi Cacet Duduk di kursi sambil membaca Artinya Kalau nonton acara literasi Nontonnya di Jet TV saja Yeay Rumah Baca Eferin Sia umpamu Indonesia Yeay Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!